Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mobil sahasat POPP Bungo menertibkan 9 anak pang yang berkeliaran di Kabupaten Bungo. Penertiban dilakukan karena masyarakat setempat resah dengan keberadaan mereka. Resahnya masyarakat dengan keberadaan anak pang membuat Satuan Polisi Pememperaja Kabupaten Bungo melakukan penertiban di Kota Muara Bungo pada 1 malam 23 Maret 2024. Hasilnya terjaring 9 anak pang yang berkeliaran di Kota Muara Bungo dan dibawa ke kantor SatpOPP Kabupaten Bungo. Kabit Rantip Iwansyah mengatakan saat penertiban ditemukan alat hisap narkoba jenis sabu di salah satu ruko dekat pasar, diduga salah satu anak pang yang terjaring mengonsumsi obat terlarang ini. Saat ini anggota sedang melakukan pendataan dan rencananya SatpOPP akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menentukan langkah ke depannya. Sembilan anak pang yang terjaring ini dikembalikan ke daerah asalnya dan diminta untuk tidak kembali ke Kabupaten Bungo lagi agar masyarakat setempat dan pemilih usaha tidak terganggu dengan keberadaan mereka.